Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dudi Wahyudi Pada kesempatan ini Saya akan coba Masih Berkutip dalam Materi di google form Kita coba eksplorasi Ada beberapa nanti Video yang akan coba Saya posting dan buat Playlist untuk google form Yang kali ini Saya akan coba buat Terkait bagaimana kita Membuat sebuah angket atau Questionnaire Tentu saja lengkap dari mulai Questionnaire yang sifatnya Tertutup Dari Pernyataan-pernyataan Yang bisa kita Buat dalam bentuk skala liget Atau Angket yang berbentuk pilihan Misalkan Pilihannya Cuma satu Atau pilihannya banyak Atau Ya tidak Benar salah Angket terbuka Dengan berbagai macam jawaban Kita coba kupas Pada kesempatan kali ini Yang pertama Perlu bapak ibu lakukan adalah Tentu saja Kalau bermain dengan google form Maka Kita harus Masuk dulu Yang pertama adalah Ke drive kita Atau google drive kita Ini tampilan Ini tampilan google nya Kalau bapak ibu sering menggunakan google drive Tinggal pilih saja ini Ada gambar google drive Atau kalau bapak ibu Tidak ada tampilan seperti ini Maka tinggal ketikan saja disini Drive .google.com Ya sekali lagi Pilihkan ketikan saja Drive .google.com Kemudian Di enter Nah ini akan masuk ke Tampilan Drive kita Seandainya bapak ibu Belum terbiasa Misalkan ya Belum pernah menggunakan ini Coba saya keluar dulu Sebentar Kemudian bapak ibu Tuliskan lagi kayak tadi Drive .google.com Kalau belum pernah menggunakan Tampilannya tidak seperti tadi Pasti akan seperti ini Tampilannya Artinya apa Bapak ibu nanti disuruh Memilih akun yang digunakan Untuk drive tadi Misalkan saya gunakan Akun gse saya Masukkan password nya Jangan lupa Pilih berikutnya Nanti otomatis akan muncul Di sini Di dalam tampilan Layar drive kita Kebetulan untuk yang Akun yang ini Saya masih sedikit Ini Misalkan saya mau buat Kita hapus dulu saja Langkah pertama yang perlu dilakukan Setelah kita masuk ke dalam drive Adalah Dengan membuat Folder dulu Jangan ngacak dimana saja Kita nyimpen file Buat folder dulu Dengan cara klik new Buat folder Klik folder Oke Kemudian tuliskan Misalkan Angket Atau QSUNR Artinya biar Rapi lah ya File kita Nah Di sini akan muncul Folder nya Kemudian kita klik Masih kosong Karena kita belum membuat Form nya Atau angket nya Langkah berikutnya adalah Kalau folder sudah ada Klik new Kemudian Klik more Kemudian google form Klik yang blank form Kalau mau template Silahkan Kita gunakan yang blank form Artinya yang bentuk kosong Form yang kosong Nah Ini akan muncul Yang pertama adalah Judul Dari form ini Misalkan Kita mau buat Judul nya adalah Yang pertama Angket Atau QSUNR Terkait Apa Gitu ya Terkait misalkan Apa ya Kalau kita minat Belajar Nah Kemudian Kalau sudah klik Seperti ini Di bawahnya ada Deskripsi Dari angket ini Biasanya Menyangkut Masalah petunjuk Tentang Untuk apa Angket ini dibuat Disini dituliskan Misalkan saya Sudah buat Contohnya ini Tujuannya Misalkan ini Nah Misalkan ini Angket belajar Nah Ini judulnya Misalkan tadi ya Oke Saya ganti dulu Nah Angket minat belajar Ini Kru kecil saja Biar sama Angket Minat Belajar Terhadap Pelajaran siswa Siswa terhadap Pelajaran Termatika Oke Tujuannya Buat apa Misalkan ini Saya tuliskan Kita tinggal Ya Yang pertama Memang kita harus Siapkan dulu Bentuk wordnya ya Biar lebih enak Kemudian Setelah itu Petunjuknya Petunjuk pengisian Petunjuk pengisiannya Tinggal di copy paste saja Dari Word Copy paste ke sini Gak apa-apa Nah Gini Misalkan ya Kita rapikan saja dulu Angket ini Terdari dari Persekian pertanyaan Gitu kan Terus langkah berikutnya Berikan Tanda Berikan Nah Berikan bukan tanda Tekstis ya Pilihlah ya Pilihlah Pilihlah Misalkan Pilihlah Sesuai Dengan Kondisi Sebenar Benarnya Sesuai dengan jawaban Anda Dengan pilihannya Misalkan ini Pilihannya adalah Ada SS itu sangat setuju S setuju TS tidak setuju STS sangat tidak setuju Nah Ini ya Ini informasi awal Terkait Jadi jangan langsung ke konten Kita bikin dulu Petunjuk pengisiannya Misalkan gitu kan Oke Kita bikin Informasi awal dulu Biar nanti si Kueso apa ya Responden itu membaca dulu Untuk apa ini Dan sebagainya Kemudian langkah berikutnya Adalah Identitas Jangan lupa Identitas Nah Misalkan yang diperlukan Di dalam angket ini adalah Nama dan kelas saja Gitu ya Nama dan kelas saja Oke Berarti kita tuliskan Nama Lengkap Ini pilihannya Short answer ya Jawaban pendek saja Kemudian Ini jangan lupa Diklik aja Oke Diklik ya Seperti biasa Kemudian Setelah itu Apa tadi Kelas Oke Kelas ya Ini kan respondennya Nanti ke siswa Kelas berapa Kalau misalkan Mau kosongkan saja Anak-anak mau menulis Ya udah Seperti ini saja Artinya Apa namanya Terserah Anak mau kelas berapa Kita berikan kepada anak Tapi kalau misalkan Ini di kelas SMA SMA ya Misalkan Kemudian kita tentukan saja Misalkan disini Dengan pilihan Apa ya Checkbox Nah ini ya Misalkan kelas 10 Yang ini kelas 11 Yang ini kelas 12 Atau mau dirinci lagi Kelas 10 1 10 12 13 Dan seterusnya Seperti itu Eh oh ini Jangan checkbox Maaf Ini misalkan Dropdown Kalau checkbox Artinya nanti Anak-anak memilih Banyak Nah dropdown Atau bisa pakai Multiple choice Artinya pilihannya Cuma satu Itu ya Kalau multiple choice Kebanyakan kebawah Beruntun Kita bisa Kita bisa Kita bisa Pilih dropdown Seperti ini Nah Berikutnya adalah Setelah nama Kelas Kemudian apa Yang kita perlukan Udah ya Oke Misalkan kita langsung Isi ke isiannya Nah isiannya Ini yang 20 Pernyataan tadi Yang 20 Pernyataan tadi Nah ini Isiannya Misalkan Tadi yang ini ya Oke yang Nah ini Nah seperti ini kan Isiannya Nomor Pernyataan Pilihan Ini bisa dibuat Dibuat Satu-satu Bisa dibuat Satu-satu Misalkan Bentuknya mau Seperti apa Bentuknya ya Bentuknya ini Pertanyaan nomor satu Pernyataan nomor satu Misalkan Ini Nah Atau Bapak Ibu Kreatif Misalkan Jangan Ah saya gak mau Form identitas Sama dengan Form isian Angket Saya mau Pecah aja dulu Kesini Oke pecah aja Pecah kesini Menjadi Seksen ini Menjadi dua bagian Artinya nanti Tampilan pertama Tampilan pertama Adalah identitas Tampilan berikutnya adalah Pernyataan Pernyataan Misalkan ini Perintahnya adalah Tadi Angket minat belajar Matematika Judulnya ya Angket belajar Minat matematika Oke tinggal tanda Plus Tanda plus aja Untuk memuat Pernyataan Tanda plus Kemudian Kopikan satu-satu Yang ini Misalkan ya Pertama disini Nah Saya sudah belajar Matematika malam hari Sebelum pelajaran esok hari Nah Harapannya Ini kan Anak memilih Salah satu Dua aja Nah Misalkan ini Ada SS S TS Sama STS Yang tadi itu Nah ini nih Oke Ini misalkan Diinformasikan lagi disini Oke Nah Gitu kan Biar anak-anak Tidak Bingung Nah Kita tinggal isi aja Disini Saya ngasih tuju Misalkan ya Sangat setuju Sangat setuju Sangat setuju Kemudian Setuju Setuju Berikutnya Setuju Ini sangat setuju Saya alternatif Nanti ada dua ya Bagaimana membuat Angkat seperti ini Sangat setuju Setuju Misalkan Berikutnya adalah Tidak setuju Kemudian Sangat Tidak Setuju Nah Sangat Tidak Setuju Nah ini kan Ini Artinya apa Setiap soal Seperti ini Semuanya Setiap soal Ini kan baru nomor satu Nanti nomor dua Juga bikin lagi Ini jangan lupa Require-nya Wajib kan Bahwa ini wajib dijawab Nah yang kedua Sama lagi bikin Kayak tadi Tinggal di copy Aja ya Ini copy Aja ini Copy Kalau pertanyaan Kalau apa Pilihan alternatif Jawabannya sama Dikopy Kemudian Yang kedua Ini Pernyataannya Diganti Kesini Ini yang Ini diganti Nah gitu Terus Sampai berapa Ada Sampai ada Beberapa Pernyataan Terkait ini Seperti itu Oke Ini untuk yang Kondisi satu Tapi kalau misalkan Ah saya emang Gak mau modelnya gini Karena apa Pernyataannya kan sama Itu itu juga Oh yaudah Misalkan kita mau Bentuk Konsep yang lain Dengan Meng Apa namanya Pakai section yang lain Oke ini ya Misalkan ini Isinya masih sama Angket Biasiswa Kemudian Ini Pilihannya Diinformasikan Tetap Kemudian Nah sekarang Kita buat Buat Untuk yang model Kayak Angket seperti ini Modelnya Gitu ya Jadi Pilihannya tetap Aja Seperti ini Nanti Pernyataannya Yang banyak Oke Misalkan Caranya apa Pilih yang ini Multiple Choice Grip Nah ini Oke Pilih yang ini Untuk yang Row nya Yang row nya Bapak ibu Nah ini berarti Isikan Isikan Terus Semuanya Isikan Add lagi Terus Semuanya Isikan Kopikan Ya Kesitu Oke Dan Misalkan Cukup Sudah 5 aja Kemudian Yang di kolomnya Apa tadi Ada SS TS Oke SS Kolom besar ya SS Kemudian Apalagi tadi S Kemudian Apa TS Sama S TS STS Gitu ya Nah ini Wajibkan Nah Sekarang Kalau dianggap Sudah selesai Ini Kita tinggal Lihat Dimana Bagaimana Ingin melihat Hasil angket ini Klik yang tanda Tanda mata ini Klik Tanda mata Klik Itu preview Itu Preview ya Nah ini Hasil nanti Akan terlihat oleh Responden Seperti ini Oke Misalkan Kita coba Nama lengkap Dede 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 Kelasnya Misalkan Kelas 10 Klik next Next Nah ini Pertanyaan Bentuk 1 tadi Yang Konsepnya Ke bawah Satu-satu Pilih Sangat setuju Pilih Tidak setuju Nanti Next lagi Nah ini Adalah Konsep yang Tadi Yang bentuk Kayak Angket Biasa Nah ini Pernyataannya Ada di bagian Row Kemudian Nanti Pilihannya Tinggal dipilih Ini Alternatif Jawabannya Ini Seperti itu Nah ini Tinggal Diklik Nanti Anak-anak Pilih yang Mana Sesuai Dengan Ininya Sesuai Dengan Apa Namanya Konsep Dia Nah Seperti itu Ya Nah ini Pilihannya Kalau sudah Nanti tinggal Disubmit Saya kembali dulu Sebelum disubmit Saya kembali dulu Di sini Kalau Bapak Ibu Ingin Memperbaiki Ini Tinggal Perbaiki Nanti otomatis Yang tampilan Angket Ini Yang jadi Kepada Sisi Akan Berubah Itu Enaknya Google Google Form Ya Ubah Dimentahnya Di hasil Akhirnya Akan Berubah Kalau ini Ingin Dipercantik Lagi Bapak Dan Ibu Jangan Lupa Bisa Pakai Ini Percantik Lagi Temanya Dengan Cara Misalkan Cari Image Yang Mana Ini 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 adalah Template Yang sudah Disediakan Oleh Google Kalau Mau Upload Sendiri Misalkan Bapak Ibu Silahkan Upload Sendiri Ya Ini Temanya Ini Yang Disediakan Oleh Google Misalkan Saya Pilih Tema Work In School Misalkan Di Ini Pilih Yang Mana Yang Inilah Agak Sedikit Biar Cantik Gitu Tampilannya Oke Tuh Akan Muncul Seperti Ini Ini Akan Muncul Di Siswa Kemudian Setelah Ini Jangan Lupa Di Pengaturan Pengaturan Artinya Apa Pengaturan Oke Jangan Sampai Gini Ini Karena Pakai GSE Biar Siapa Saja Bisa Menggunakan Kalau Bapak Ibu Menghendaki Satu User Itu Mengisi Satu Responden Saja Klik Limit Oke Ini Ya Klik Limit Ini Oke Berikutnya Kemudian Kalau Misalkan Biarkan Sajalah Satu Laptop Atau Satu HP Itu Bisa Mengisi Berbagai Macam Nama Atau Responden Yaudah Berarti Ini Jangan Setelah Itu Presentasi Klik Artinya Apakah Perlu Enggak Pertanyaan Atau Pernyataan Itu Diacak Gak Usahlah Ya Karena Ini Kan Apa Namanya Hanya Angket Kemudian Konfirmasi Konfirmasi Terima Terima Kasih Terima Kasih Sudah Mengisi Angket Informasinya Ya Kemudian Disimpan Jangan Lupa Nah Ini Sudah Siap Angket Untuk Disebar Kemudian Responnya Nah Ini Akan Terlihat Oh Tadi Namanya Si DDDD Mengisi Ini Angketnya Ini Oh Ini Adalah Kualitas Dari Jawabannya Seperti itu Kalau Ingin Melihat Bentuk Excel Tinggal Klik Yang Ini Klik Kemudian Create Langsung Create Nanti Otomatis Akan Berbentuk Excel Atau Worksheet Yang Muncul Nah Ini Tinggal Dianalisis Nanti Oleh Kita Gitu Ya Untuk Keperluan Seperti Apa Tinggal Dianalisis Oke Nah Ini Bapak Dan Ibu Untuk Tampilan Apa Namanya Membuat Angket Berbentuk Skala Liget Ya Yang Tadi Oke Untuk Angket Berikutnya Saya Jelaskan Pada Apa Namanya Video Berikutnya Terima Kasih